Keringat Berkeringat merupakan cara tubuh untuk menjaga suhunya serta mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Namun tidak sedikit yang memiliki jumlah produksi keringat lebih banyak dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi keringat berlebihan ini disebut dengan hyperhidrosis. Hyperhidrosis dapat terjadi karena kerja kelenjar ekrin yang terlalu aktif sehingga kelenjar ekrin yang berada di seluruh tubuh mengeluarkan keringat. Keringat berlebih secara umum dibagi menjadi dua yaitu keringat berlebih primer atau focal hyperhidrosis dan keringat berlebih sekunder atau generalized hyperhidrosis. Focal hyperhidrosis membuat orang merasakan keringat berlebih di area tangan, ketiak, wajah, dan telapak kaki. Penyebabnya bisa karena stres, cemas, gugup, atau saat tubuh beraktifitas estra. Sedangkan generalized hyperhidrosis membuat orang berkeringat lebih di sebagian besar seluruh tubuh saat gerah dan bisa menjadi indikasi kondisi kesehatan tertentu. Hal ini disebabkan oleh emosi atau kondisi psikologis tertentu biasanya juga berbau lebih menyengat dan perlu adanya penanganan. Faktor penyebab keringat berlebih dapat ditangani atau diatasi dengan berbagai cara baik medis maupun non-medis. Dan berikut beberapa perubahan gaya hidup yang dapat memperbaiki gejala atau mengatasinya. Yang pertama menggunakan semprotan anti-perspirant. Zat aktifnya bekerja mencegah keringat berlebih dengan menghalangi keringat keluar. Yang kedua mengenakan baju yang mudah menyerap keringat dan nyaman dipakai. Yang ketiga hindari makanan pemicu. Makanan pedas seperti cabai, lada, jahe, sampai minuman panas dapat menyebabkan tubuh berkeringat. Keempat menggunakan sabun antibakteri untuk mengontrol keringat berlebih dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau badan tidak sedap. Yang kelima kurangi asupan kafein dalam makanan atau minuman. Keenam lakukan manajemen stres. Ketujuh menjaga berat badan. Obesitas membuat seseorang lebih mudah berkeringat karena saat beraktifitas membutuhkan lebih banyak energi. Keputuhan energi ini dihasilkan dari metabolisme yang membuat suhu tubuh meningkat. Untuk menurunkan suhu tubuh agar kembali normal, kulit akan mengeluarkan keringat. Kedelapan hindari berada di tempat yang panas. Kesembilan pola makan memengaruhi seberapa banyak keringat yang dikeluarkan tubuh. Dan yang kesepuluh minum cukup air. Terima kasih telah menonton!